Intro Setelah melakukan transaksi narkotika jenis sabu di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, empat terduga sindikat jaringan narkotika internasional berhasil ditangkap tim gabungan dari Polres Tanjung Balai dan Polda Metro Jaya di dua lokasi yang berbeda. Sebanyak 7 kg sabu asal Malaysia gagal edar di Medan Sumatera Utara. Jeffrey Fikri alias Jeffrey bersama rekannya Amar Faudal alias Amar tak dapat berkutik setelah tim gabungan menangkapnya pada saat mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai berhenti di depan SPBU Jalan Ahmad Ghani, Kelurahan Kisaranaga, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Dalam penangkapan tersebut, tim gabungan berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 7 kg dari dalam mobil rentang bernomor polisi BL 1168B tersebut. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Irfan Rifai saat menggelar konferensi pres mengatakan narkotika jenis sabu sebanyak 7 kg tersebut dikendalikan dari Malaysia oleh seorang pria asal Aceh bernama Mando yang kini berdomisili di Malaysia. Yang besar yang kita ungkap 7 kg ini itu berasal dari yang bernama Mando, itu orang Aceh yang berdomisili sekarang di Malaysia. Jadi berawal dari informasi yang akan dilakukan transaksi narkoba, kurang lebih sekitar 12 kg, yang mana barang tersebut juga berada di lokasi atau di wilayah hukum Tanjung Balai. Kemudian Polres Tanjung Balai beserta tim dari Satnarkoba Polda Petro bergabung melakukan pengejaran dan kita berhasil melakukan pembukapan di wilayah hukum Polres Asahan atau hukuman SPBU. Jalan Ahmadiyani setelah Polres Asahan itu ada SPBU dan sebenarnya ada Iju Marat saat tersangka waktu itu berhenti membeli minuman. Silahkan penggeledahan terhadap badan dan kita lakukan penggeledahan terhadap mobil dilepungkan satu tas yang berisi 7 kg sabun. Pertananya akan dibawa ke Medan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Siraya Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.